Wa Qauluhu Ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala Masalah kakum fi saqor Jadi ayat ini ada dalam surah Al-Muddafir Di ayat ke-42 Ini dimulai dari ayat sebelumnya Anil Mujirimin Menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa Lalu mereka ditanya Masalah kakum fi saqor Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqor Qauluhu mereka menjawab Lamnaku minal musallin Kami dulu ketika di dunia Ini tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat Lamnaku minal musallin Ini dulu pernah kita bahas Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran Itu terkait dengan kebaikan ataupun keburukan Itu biasanya kalau kita ini ingin menjaga keistikomahan kita Maka kita ini butuh yang namanya komunitas Termasuk kalau kita lihat di ayat ini Ini kan lamnaku minal musallin Kami tidak atau kami bukan termasuk kelompok Al-Musallin Jadi bukan lamnaku musallin Kami bukan orang-orang yang sholat Tetapi kami bukan termasuk orang-orang yang sholat Di ayat yang lain kita lihat Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alaihim Ghayril ma'udubi alaihim waladhalin Ihdina itu menggunakan Kata ganti yang bentuknya Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Mutakallim ma'al ghayr Ini berarti ada komunitas Makanya kalau kita ini melakukan kebaikan Itu komunitas Itu bisa mendorong kita Termasuk doanya Nabi Ibrahim Rabbihablimina sholihin Ya Allah anugerahkanlah kepadaku Anak keturunan yang termasuk orang-orang yang sholat Jadi kalau masuk anggota orang-orang sholat Ini kesolehannya Insya Allah terjaga Jadi ini butuh saling mensupport Makanya disitu ada saling mengingatkan Karena kalau sendirian itu Tidak ada yang ingatkan itu Kalau salah tidak ada yang ingatkan Kalau lagi males tidak ada yang ngajak Tapi kalau bareng-bareng Itu enak Nah termasuk sholat Makanya termasuk perintah Betapa sholat jama'ah itu Kata Rasulullah Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi Disab'in wa ishrina dharajatan Kan begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!